Halo sahabat-sahabat DMA Henrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Saya senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian Doa saya teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan Dipermudahkan rejeginya, amin ya Nah teman-teman, semalam saya mengupload video dan Saya minta maaf ternyata saya salah sebut ya teman-teman ya Saya pakai rupiah, kata rupiah ternyata US dollar Ya, saya kurang konsentrasi Satu, maksud saya 1,26 sekian-sekian US dollar 1,26 juta sekian-sekian US dollar Satu pi Ya Wow Ini luar biasa ya Saya Sekali lagi minta maaf ya Itu uji coba di BNB Nah, sekarang ini saya akan Memberikan informasi kepada teman-teman Ya Ini berita tanggal 21 Oktober 2022 Dari Jayakarta Judulnya adalah Seperti ini teman-teman ya Teman-teman lihat Yang merah ini Yang merah ini Jayakarta Ini tulisan Jayakarta ya CEO Binance Harga CoinPi Network akan meroket saat listing di bursa cryptocurrency pada fase Open MyNet Jakarta Insider Jelang Open MyNet Pi Network menjadi topik pembicaraan di mana-mana Cryptocurrency Besutan Nicholas Kokkalis ini Sejak diluncurkan pada April 2019 silam Hingga kini sudah memiliki Lebih dari 38 juta pengguna aktif dan tersebar di 120 negara Tak urung CEO Binance Changpeng Sao pun turut mengomentari hal tersebut Dalam web papernya saat ini Pinance Network akan memasuki fase Open MyNet Ya Core team Yang di Komondai oleh Nicholas Kokkalis sementara Mempersiapkan segalanya jelang hari bersejarah itu Tentu ini Menjadi kabar gembira buat para pioner seluruh dunia Ya Jadi ini kabar gembira ya teman-temannya Gembira lagi kita Kita harus bersuka cita Dilansir dari akun Twitter Kim Haw Wong Time and Threat Core team sementara melakukan penyempurnaan ekosistem P-Network Jelang Open MyNet Agar tidak ada kendala lagi saat meluncurkan fase Open MyNet Yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para pioner Bahkan Core team sudah melansir time schedule Jelang Open MyNet Wah ini panjang ini beritanya teman-teman Ada kaitannya juga dengan Pemilik Tesla CO Tesla Tanggal 16-31 Oktober 2022 Core team akan berupaya menyelesaikan QC seluruh pioner Agar supaya hasil penambangannya bisa dimigrasi ke dompet CoinPi Network masing-masing dan sudah bisa digunakan Core team sendiri memberi himbawan kepada para pioner untuk mengaktifkan akun P-Network mereka di bulan Oktober ini Jika terdapat akun yang tidak aktif Core team akan menaktifkan akun P-Network tersebut selamanya Tanggal 1-30 November 2022 core team akan melakukan uji coba masal semua ekosistem aplikasi dan utility yang tersedia pada jaringan P-Network Hal ini untuk memastikan apakah infrastruktur P-Network berjalan dengan baik jelang Open MyNet Tanggal 1 Desember 2022 core team akan menentukan tanggal untuk melaksanakan Open MyNet Sementara itu dari kanal Youtube Crypto Hits SEO Binance Changpeng SEO sangat antusias terhadap perkembangan P-Network yang tak lama lagi akan memasuki fase Open MyNet Menurut kabar yang santer terdengar di kalangan para pioner akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 Itu beritanya Sebagai pemilik bursa kriptokaransi terbesar di dunia ini Itentu pernyataannya itu menjadi penyemangat bagi para pioner di seluruh dunia menanti dati-datik sejarah itu Ya ini pernyataan dari SEO Binance ya tidak main-main ya teman-teman ya SEO Binance mengatakan bahwa nilai P-Network akan meroket saat telah listing di bursa kriptokaransi Memang saat ini P-Network belum mempunyai harga tapi itulah langkah yang sangat baik untuk persiapan lepas landas saat Open MyNet Ya Wow Sebuah kriptokaransi yang akan memiliki harga yang bagus ketika ia mematangkan semua infrastruktur dan ekosistemnya Sebelum listing perdana di bursa kriptokaransi dan ini telah dilakukan dengan baik oleh Kortim Dengan menyelesaikan QSC dan akan melakukan uji coba ekosistem aplikasi dan utilitas sebelum Open MyNet tambahnya lagi Ya ini SEO Binance Menyangkut harga koin P-Network SEO Binance mengatakan bahwa para piner harus percaya kepada Nikola Skokalis dan Kortim Karena apa yang mereka lakukan untuk tidak tergesa-gesa melakukan Open MyNet Dan lebih memilih mematangkan ekosistem P adalah langkah yang sangat tepat Jangan sampai masanya itu tidak enak saudara ya Jadi harus matang-matang, matang benar Tidak terburu-buru Wah gak apa-apa tidak terburu-buru tetapi hasilnya itu luar biasa ya kan SEO Binance pun mengingatkan para pioner saat ini Saat P-Network sudah listing di bursa kriptokaransi harus menggunakan koin P itu dengan baik Sebab jika para pioner menghambur-hamburkan koin P-Network saat Open MyNet Maka itu akan berakibat terjadinya crash atau kejatuhan nilai koin P-Network secara luas Dan kerja-kerja Kortim selama ini akan sia-sia Bahkan begitu banyak bursa kriptokaransi di dunia yang memperhatikan perkembangan P-Network saat ini Musababnya adalah P-Network adalah kriptokaransi yang memiliki blockchain sendiri CAE jalan di platform web 3.0 CAE jalan Ini salah ketik ya teman-teman P-Network adalah kriptokaransi masa depan dengan prospek yang cerah dan bisa bernilai tinggi Seperti apa yang disampaikan SEO Binance Maka bijaklah menggunakan koin P-Network saat Open MyNet Nanti sebab di saat itulah orang biasa bisa menikmati hasil jeripayanya dalam menambang koin P-Network yang ramah lingkungan selama ini Yang kita menambang ramah lingkungan ya Tanpa harus menggunakan perangkat yang mahal-mahal teman-teman Pertanyaan kritis selanjutnya adalah apakah P-Network perlu listing di bursa kriptokaransi dengan teknologi mutakir yang ia miliki Ekosistem utilitas dan platform serta jumlah pengguna yang besar Atau jangan-jangan bisa jadi bursa kriptokaransi lah yang membutuhkan kehadiran listing P-Network di platform mereka Bagaimana peran para pioner untuk mendapat dapat membantu core team Melenggangkan perjalanan P-Network saat fase Open MyNet nanti semua kembali kepada para pioner masing-masing Dan salah satunya hal yang wajib dilakukan para pioner untuk membantu core team adalah Dengan menggunakan koin P mereka secara bijak Nah jadi ini informasi penting bagi teman-teman Saya rasa bisa menolong juga dan memberikan informasi kepada teman-teman semua Semoga bermanfaat Salam sukses dan selamat beraktifitas kembali teman-teman Sekali lagi jaga kesehatan dan tetap semangat